Intro Baik teman-teman, saya ingin membahas hal yang sangat penting ini berkaitan dengan bagaimana kamu bisa mendiagnosa jiwa kamu sendiri tapi ini tarafnya alam bawah sadar ya saya akan ajarkan bagaimana kamu, tanda petik, bertanya pada alam bawah sadar kamu masih ada luka batin yang belum sembuh gak di hati kamu, di batin terdalam kamu ini ilmu yang jarang banget diekspos, kalaupun ada tuh di seminar psikologi yang mahal jutaan gitu loh ini teknik dipakai oleh praktisi psikologi untuk membaca kondisi alam bawah sadar seseorang kenapa alam bawah sadar? karena luka-luka batin masa janin, luka-luka batin masa balita, masa kanak-kanak seringkali sudah tenggelam, tersimpan rapi di sebuah peti yang kamu pun gak bisa akses maka sering terjadi tuh banyak klien saya yang mengatakan mas kenapa ya hati dada gua ini kayak gak pernah lega, kayak bau batu ini apa ya mas ya? kok dipikir-pikir gua gak ada benci orang, gua tuh udah ikhlas kok gitu loh waktu kamu bilang udah ikhlas, itu yang bilang udah ikhlas kan logika kamu tuh karena kita ada dua tuh, pikiran sadar sama pikiran bawah sadar nah pikiran bawah sadar sering bergejrok di alam mimpi, kita ngigau, sering kaget, atau mimpi buruk mimpi itu semua metaforik ya kalau kamu mimpi misalkan dikena bencana ada tsunami ngejar kamu, bukan berarti akan benar-benar terjadi tsunami tsunami itu metaforik dari semua ketakutan yang diakumulasi takut sama mertua, takut sakit, takut gak ada uang, pernah di teror, di kolektor semua ketakutan, baik ketakutan masa lampau maupun ketakutan antisipatif akan masa depan tentang kesehatan atau keuangan, itu bergabung, jadilah tsunami karena mimpi selalu metaforik, konotatif, kiasan, gak pernah yang sungguh-sungguh kamu mimpi digigit ular, nah ular itu adalah kiasan dari ketakutan kamu mungkin ular itu adalah mertua kamu misalkan ular itu adalah mantan kamu gitu misalkan ular itu adalah penyakit yang kamu takutkan untuk terjadi jadi ular itu hanya kiasan saja nah, alam bawah sadar itu sering tergambarkan dari dunia mimpi dan dunia ngigau makanya kami sering bertanya untuk klien-klien yang punya masalah psikologis agak berat saya selalu bertanya, kamu sering mimpi buruk apa ya? gigi rontok mas? oke gue dikejar sesuatu tapi gak kelihatan, tapi selalu kena mas selalu dapet, gue gak pernah bisa kabur dan dikejar oleh monster itu oke, saya langsung ya memberitahu kamu bahwa kamu bisa mengakses alam bawah sadar kamu sendiri dan kamu bisa gali ada luka apa yang belum sembuh dan kamu akan kaget muncul suatu tayangan yang emang pernah ini terjadi dalam hidupku? emang ini pernah terjadi? mungkin itu masa usia 2 tahun, 3 tahun gini ya, gak inget bukan berarti tidak ada saya berikan contoh mohon maaf ya, ini untuk ilmu saja ada yang namanya hipnoforensik ini biasanya dipakai untuk hipnoforensik dipakai untuk, mohon maaf, korban-korban pemerkosaan itu kalau pas lagi ditanya gimana pelakunya pasti gak inget dia, ngeblank dia karena itu amnesia psiki, sengaja oleh alam bawah sadar disimpan karena itu sangat menakutkan, sangat traumatik dipendam di sebuah peti memang gak akan bisa inget kecuali dengan hipnoforensik di hipno, digali, muncul detail, berkumis gitu ya tatunya hello kitty, detail tuh orangnya begini gitu kalau gak, gak akan bisa selagi masih traumatik, gak akan bisa mungkin bisa ditanya, gak bisa tunggu udah tenang di hipno baru ditanya sama seperti, ini contoh dulu biar kamu tahu bahwa alam bawah sadar itu sedemikian rapat menyimpan, sehingga kadang-kadang kita merasa gue gak ada apa-apa, gue gak benci orang, gue udah ikhlas tapi masih ada sebenarnya, contoh ya saya pernah menangani kasus dimana mereka tuh udah mau nikah, bulan depan mau nikah semua orang udah pada tahu tiba-tiba si cewek kabur dari rumah calon suaminya di blok gak bisa menghubungi semua IG, WA, di blok semuanya nah ibunya datang ke saya mas, aku panik nih mas, udah mau nikah anak gue kabur dari rumah gue tanya sama calonnya, kenapa sih mas sini, kok kabur sama kamu atau gimana dia ada hubungin kamu, ada kasih kabar enggak bu, aku juga bingung dua hari ini aku hubungin dia di telepon gak bisa gitu loh panjang ceritanya tuh sampai akhirnya saya berhasil ketemu ini orang sama mbaknya ngobrol-ngobrol gak ketemu biasa aja, enggak aku gak ada apa-apa gitu sampai akhirnya saya bujuk entah gimana caranya ngobrol dulu, ngambil hati dia dulu buat dia relax dulu sampai akhirnya saya terapi, saya gali tuh ternyata ya waktu dia remaja, dia pernah dilecehkan seksual oleh pamannya dilecehkan seksual oleh pamannya dan pamannya ngancam, jangan setau siapa-siapa awas, diancam jadi rahasia ini tersimpan enggak ada yang tahu mamanya enggak akan tahu mamanya enggak tahu sampai detik ini juga karena itu rahasia klien karena abis di itu mas ini jangan setau siapa-siapa ya ya rahasia klien nah kenapa saya umbar di video bukan umbar sebenarnya saya untuk memberikan contoh kamu saja toh saya gak sebut nama kan, gak masalah supaya kamu tahu bahwa trauma tertentu dia tidak hilang, dia tersimpan rapat bahkan ketika ditanya kamu kenapa sih? enggak, kok juga bingung, kenapa? gak ada apa-apa gitu jadi trauma itu baru muncul lagi berupa rasa menjelang hari pernikahan saya ulangi ya ada trauma tuh, bicara majak tuh trauma pelecehan seksual, oke selama sekian tahun ke depan gak pernah ada masalah dia relationship sama cowok juga gak ada masalah tapi menjelang-menjelang mau nikah satu bulan sebelumnya munculnya berupa rasa bukan berupa tayangan ya kalau berupa tayangan masih syukur masih kebayang oh ini gak gara-gara ini enggak munculnya berupa rasa benci laki-laki benci laki-laki langsung dia ngeblok cowoknya jadi bagi kamu yang cewek yang merasa kok benci banget malah laki-laki kenapa ya? gue udah maafin papa gue gue udah maafin abang gue misalkan pasti masih ada karena logika kamu gak akan bisa ketemu jadi kebencian dia pada pamannya itu baru muncul tuh sekarang menjelang mau menikah nih gitu nah sekarang saya to the point ya bagaimana caranya menggali alam bawah sadar kamu sehingga kamu tahu ada luka apa yang belum sembuh oke saya jelaskan dulu ya malam hari itu kondisi alam bawah sadar terbuka lebar malam hari subuh hari juga kondisi alam bawah sadar terbuka lebar karena waktu kita ngantuk kalau malam hari kan udah ngantuk kalau pagi kan masih ngantuk udah maupun masih ngantuk waktu lagi ngantuk itu alam bawah sadar terbuka lebar maka dalam dunia parenting tidak boleh membentak anak di malam hari atau subuh hari gak boleh haram hukumnya itu membekas langsung ke alam bawah sadar masuk langsung jadi wahai ibu-ibu, wahai bapak-bapak malam hari dan subuh tidak boleh marah anak gak boleh sama sekali nah sekarang saya pakai untuk mendiagnosa suatu saat jam 9 atau jam 10 malam ketika kamu udah ngantuk gitu ya paling bagus sih tengah malam sebenarnya andai kata kamu bisa terbangun tengah malam misalkan pernah tuh kita jam 11 atau jam 12 malam terbangun mohon maaf buang air kecil kan ke WC kita ke WC kan gak bawa nyawa tuh jalan kosong gak maunya Wak itu paling bagus tuh kamu nanya begini ngomongnya apa sih yang masih mengganggu perasaanku itu aja kalimatnya apa sih yang masih mengganggu perasaanku kamu hati-hati ya karena jangan kaget bisa tiba-tiba ingatnya bapak mukul kamu bentak kamu itu muncul tapi syaratnya harus ngantuk bener ya karena kalau masih logikaan masih sadar mungkin gak akan terakses karena luka lama itu adanya di alam bawah sadar diip banget di dasar samudera dia diip banget hanya bisa diakses ketika logika tidak ada makanya waktu aku kan pernah bikin tuh yang link yang mendiagnose jiwa aku bilang hanya bisa tengah malam loh ini ya gak bisa yang pagi siang sore apa sih yang masih mengganggu perasaanku itu akan muncul tuh entah peristiwanya secara visual atau suaranya atau rasa gak enaknya karena beda-beda ada orang yang kinesthetik ada orang yang visual ada orang yang auditory ketika keluar kamu harus catat tuh oh berarti ini luka batinku belum kelar ya atau kamu bangun subuh jam 3 pokoknya kondisi yang ngantuk berat banget pas baru bangun tidur tolong jangan sikat gigi dulu karena ketika udah sikat gigi apalagi odol habis ini udah mulai mikir mulai jilimet pas baru bangun tuh yang masih nyawa-nyawa bergumpul kan yang masih bau naga tuh kamu apa sih yang masih mengganggu perasaanku tiba-tiba misalnya kamu teringat ada terberakan motor nah itu mungkin kamu pernah lihat terberakan motor dan itu masih trauma gitu loh itu mengganggu kamu sampai sekarang jadi bisa berupa visual audio atau cuma rasa kok benci banget apa-apa ya benci banget ya kok benci banget sama mama ya kenapa ya biasanya kalau tidak muncul berupa visual itu luka batin masa janin saya ulangi ya biasanya kalau munculnya bukan visual itu luka batin masa janin karena di dalam janin kamu kan belum melihat cuma mendengar maka terbukti lah bahwa ibu-ibu lagi hamil tuh kalau ibunya sedih juga sedih akan terserap terkonversi terforward ke janinnya jadi kalau kamu udah ngetest pakai teknik tadi itu cuma muncul rasa doang gak muncul gak muncul suara gak muncul visualnya itu kemungkinan luka batin masa janin mungkin di usia berapa kehamilan gitu ya ibumu tertekan banget dan itu ditransfer ke kamu perasaannya penolakan misalkan pengennya cowok sih dapetnya cewek gitu atau gugurin gue gak mau wah janin tahu loh jangan sembarangan kamu maka menikah itu bukan buat main-main ya harus dapat pasangan yang ngerti psikologi gak boleh yang suka sembarang ngomong gitu loh saya selagi saya ingat ya kalau calon kamu tuh tipe yang suka marah-marah suka betak-betak dan waktu kita jangan gitu dong aku gak suka kekerasan kamu salah kamu tahu gak kamu salah gini loh salah orang salah pun bukan begitu caranya orang boleh salah tapi kita marah juga jangan saya merendahkan orang lain karena nanti ini urusannya ke janin ketika istrimu lagi hamil kamu marah-marah begitu kasihin loh janin ada sangat banyak orang gak mampu menjelaskan ada apa sih kok kayak bau batu ini gak pernah pelong apa ya ini gue gak benci orang kok itu mungkin lo kabatin masa janin jadi nanti kamu malam hari kamu ngomong pas bangun kencing tuh ya perasaan apa sih masih mengganggu aku perasaan apa sih masih mengganggu aku itu akan muncul ya itu kamu catat penyembuhannya bagaimana nah ini agak agak repot ya karena gini loh kalau ada yang bilang bahwa semua orang kembali ke diri sendiri semua orang tuh kembali ke dirinya sendiri mohon maaf sih untuk terapi psikologis butuh bantuan orang lain sih gak semua bisa sendiri sih semua kembali ke niat mas kita harus berusaha memperbaiki diri tidak khusus luka batin khusus trauma harus orang lain yang tolong gak bisa gak bisa sendiri gak bisa auto ya ya kamu carilah konsulor terdekat yang bisa terapi loh ya tapi kamu telepon dulu pak bu mohon izin disini bisa terapi gak atau cuma ngobrol-ngobrol doang karena ngobrol doang gak akan nolong gitu loh contoh lah kayak FB kecoa cuma diobrol segede badan segede kamu kecoa apa kata dunia berani-beraniin dong gak bisa harus diterapi disuruh pejamata digali lalu disugesti dan dikeluarkan emosinya dari kamu praktik ini kamu akan nge oh ternyata aku masih ada luka batin ya kenapa video ini penting kalau kamu gak pernah tahu ternyata masih ada luka batin nanti di usia lansia 70-80 tahun itu akan keluar persis detail maka kengerian di masa lansia itu itu tuh bioskopnya banyak kalau kita nonton bioskop mending tuh cuma satu layar tapi di masa 70-80 tahun itu layarnya bertiba-tiba overlapping banyak layarnya makanya kalau ada kakek nenek kita tuh suka nangis-nangis gak jelas suka tira-tira gak jelas kasian loh ya kita harus paham beliau bukan gila enggak beliau tuh lagi diserang oleh tayangan-tayangan masa lalu kenapa selama ini kok beliau gak begitu karena di usia 30 40-50 masa-masa produktif gudang itu terkunci rapat logika menjaga tapi ketika sudah menopos andropos gitu wah isi gudang keluar semua ya bagi kamu yang ikut training saya itu beruntung karena kamu sudah sadar melek psikologi kamu mencicil mendetoksnya dari sekarang-sekarang sehingga di masa itu kamu gak nyusahin orang lain ya demikian ya yang bisa saya share bagaimana membaca mendeteksi luka batin di alam bawah sadaramu semoga video ini bermanfaat mohon subscribe ya membuktikan pada dunia bahwa orang-orang yang peduli ilmu masih ada jangan sampai hanya channel yang ngepreng-ngepreng hiburan gak jelas yang subscribernya banyak buktikan bahwa orang yang suka berilmu masih banyak salah satunya kamu terima kasih training yang diberikan benar-benar berbeda full dengan pendekatan terapi psikologis Deddy Susanto sangat meyakini bahwa di saat seperti ini motivasi saja tidak cukup sangat membutuhkan terapi psikologis orang yang banyak beban kehidupan dan yang menyimpan banyak kesedihan terpendam dari masa kecil tidak akan mengalami perubahan apa-apa apabila hanya dimotivasi saja sangat memerlukan terapi psikologis terapi psikologis akan membawa perubahan yang sangat luar biasa sehingga basic dari training yang Deddy Susanto sering selenggarakan selalu dipenuhi dengan terapi-terapi psikologis yang melegakan batin batin yang lega akan berdampak sangat positif pada kebahagiaan kesehatan dan rejeki selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati